Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga rukun yang dilakukan dalam satu waktu Tiga rukun dilakukan dalam satu waktu dan kita sampaikan bahwa Kesalahan umum orang dalam melaksanakan tiga rukun ini adalah ketika masbuk dan mengejar ruku imam Takbirnya itu tidak dibaca lengkap Allahu Akbar tidak dibaca lengkap dalam kondisi berdiri sempurna Maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama Takbir dibaca dalam kondisi berdiri sempurna Dan kita ruku bersama imam Ruku bersama imam itu berarti bagaimana maksudnya Kita mendapati satu rukun bersama imam Satu rukun itu rukun Ruku itu baru dianggap satu rukun Kalau kita bisa dapat tumat inah Imam ruku kemudian saat kita ruku Kita tidak dapat tumat inah Eh imam tiba-tiba sudah berdiri berarti kita tidak dapat itu satu rakaat Itu nanti kita akan bahas dalam pembahasan sholat jamaah Tapi untuk gambarannya itu Jadi kita ruku bersama imam Dapat tumat inah baru kita dapat satu rakaat Tapi yang penting tiga itu harus dapat Kemudian berdiri ini adalah rukun dalam sholat wajib saja Dalam sholat sunat tidak harus berdiri Karena berdasarkan dalil-dalil yang ditemukan Nabi SAW pun pernah sholat di atas kendaraan Akan tetapi untuk sholat wajib Nabi tidak ada sholat di atas kendaraan Tidak ada Nabi sholat wajib dalam kondisi duduk Kenapa? Bahkan dalam perjalanan sekalipun Bahkan dalam perjalanan sekalipun Tidak ada istilahnya sholat wajib itu duduk Dalam perjalanan sekalipun Sudah diberi rukun Sudah diberi rukun Apa rukunnya? Harusnya lima kali sehari semalam Sudah bisa jadi tiga kali Harusnya empat rakaat sudah jadi bisa dua Ini tidak boleh ya Di korting-korting lagi sholat wajib duduk Seperti itu Maka kita katakan sholat orang yang di atas pesawat Misalkan dia tidak bisa nyelinap ke belakang pesawat Untuk sholat normal Terpaksa dia sholat di atas kursi Itu belum menggugurkan kewajiban Itu statusnya hanya sebagai Untuk menghormati waktu saja Belum menggugurkan kewajiban Kenapa? Karena banyak rukun dan syarat yang tidak terpenuhi Rukun berdirinya tidak dapat Rukun Ruku, sujud, segala macamnya juga tidak sempurna Kemudian syaratnya juga tidak dapat Syarat apa? Syarat Tuharah Sudahlah wuduk tidak wuduk dia Kemudian tayamum juga tidak pakai debu dia Kemudian menghadap kiblat juga tidak menghadap kiblat dia Jadi ini bukan hanya tentang sholat duduk ya Tapi banyak rukun Bukan hanya rukun Tapi juga syarat-syarat yang tidak terpenuhi Ini kritik saya juga ya Kepada kawan-kawan yang ada di sini Atau siapapun Yang punya travel umrah Jangan sibuk dengan manasik umrahnya saja Manasik sholatnya lupa gitu kan Sholat di atas kendaraan itu bagaimana? Apakah sudah menggugurkan kewajiban atau tidak? Jangan sampai nanti kita malah Demi ibadah yang anggaplah sunnah ya Umrah sudah berkali-kali Itu kan jadinya tidak wajib Wajib satu kali umrah Kadang-kadang ibadah sunnah malah yang wajib lupa Takut mereka apakah umrahnya sudah sempurna atau enggak Tapi enggak takut mereka Kalau sholatnya sudah dilakukan secara sempurna Kadang-kadang kalau kita sampaikan kaji seperti ini Yang membantah itu bukan awam juga Tapi ustad-ustad juga Ini kan kita memberikan beban yang tidak sesuai kemampuan orang Ini masyakkah Ini la yukallifullahu nafsan illa usaha Tidak Kita mampu saja sebenarnya Mengganti sholat di waktu lapang Untuk sholat yang dilakukan di atas pesawat Masalahnya bukan kemampuan kita di situ Masalahnya adalah kemauan kita Kita beribadah kepada Allah Itu semampu kita Tapi kalau kawan-kawan Banyak juga yang mengarahkannya beribadah kepada Allah Semau kita Ini perlu menjadi bahan Renungan juga bagi kita semua Kita lanjutkan Rukun selanjutnya Wa qira'atul fatihati Wa qira'atul fatihati Dan membaca al-fatihah Membaca al-fatihah Dari sini kita ambil dulu beberapa hal Pertama qira'ah Qira'ah itu harus melafazkan Qira'ah harus melafazkan Kalau ada orang mengaku baca al-fatihah Tetapi mulutnya tidak komat kami Atau tidak ada suara yang keluar Setidaknya yang bisa dia sendiri yang mendengar Kalau tidak ada keluar suara sama sekali Walaupun lidahnya bergerak-gerak Walaupun mulutnya komat-kamit Maka itu belum lagi disebut qira'ah Ini balik ke masalah perempuan haid Membaca al-Quran sebelumnya Kalau perempuan haid hanya sekedar Menggerak-gerakkan makharijul huruf Tanpa mengeluarkan suara dari makharijul huruf Maka itu tidak juga disebut dengan qira'ah Itu juga tidak disebut qira'ah Maka tidak masuk ke dalam Tilawah yang diharamkan ketika haid Dia hanya baca di dalam hati Itu juga tidak termasuk tilawah yang diharamkan Ini juga qira'ah itu mesti dilafazkan Keluar dari makharijul huruf Kemudian didengar paling tidak oleh telinga orang yang membacanya sendiri Ini banyak ya Saya tidak tahu ya Ini sudah menjadi pemahaman umum Membaca itu Banyak orang membaca Bacaan sholat itu memang benar-benar dalam hati Ada lagi yang lebih lucu Apa yang lebih lucu Kalau al-fatihah dia baca dalam hati Tapi kalau bacaan ruku dia baca betul Bacaan sujud dia baca betul Tapi kalau giliran al-fatihah dia baca dalam hati Ada yang beralasan Kan bacaan makmum sudah diselesaikan oleh imam Bacaan makmum katanya sudah diselesaikan oleh imam Apa dalilnya bacaan makmum sudah diselesaikan oleh imam Dalilnya masbuk ustaz Berarti masbuk Kalau masbuk sholat zuhur kan Bacaannya juga ditanggung imam Ada orang masuk sholat ruku Berarti fatihahnya kan juga ditanggung imam Saya tanya pada dia Kalau sholat zuhur Kamu baca fatihah tidak? Baca ustaz Kenapa kamu baca? Katanya bacaan sudah ditanggung imam Berdasarkan masbuk tadi Karena imam tidak baca Imam baca Tapi tidak terdengar Kata saya Kata dia hanya berlaku pada sholat jahat Kok hanya berlaku pada sholat jahat? Kalau dalilnya tadi adalah Bacaan imam menanggung bacaan makmum Maka bacaan makmum yang masbuk Dalam sholat zuhur juga ditanggung imam Harusnya konsisten Makanya ini Ini walaupun Sudah jarang ini Kayaknya orang-orang awam Kebanyakan pahamnya seperti itu Bacaan imam sudah menanggung Bacaan makmum Sehingga makmum itu Banyak yang hanya membaca Bacaan sunat Tapi bacaan wajib Mereka lalaikan Kan fatihah itu wajib Bacaan ruku mereka baca Bacaan sujud mereka baca Tapi giliran al-fatihah Mereka biarkan sejak imam membaca Nabi bilang La sholat halimah Lam yaqra' bi-fatihah Tidak sholat orang yang tidak membaca fatihah Mau dia imam Mau dia makmum Mau dia sholat sir Mau dia sholat jahat Pokoknya baca al-fatihah Ya Ini penting ya Pokoknya baca al-fatihah Bagaimana dengan dalil Apabila dibacakan al-Quran Maka dengarkan lawan situ Yang pertama itu Dalil-dalil kesunahan Bukan berarti Setiap kita beraktifitas Kemudian ada orang mengaji Kita hentikan aktivitas kita Kan tidak wajib Kita menghentikan aktivitas Untuk mendengarkan orang mengaji Biarkan dia dengan pengajiannya Biarkan kita dengan aktivitas kita Tapi kalau mau kita dengarkan Dan kita diam Dari aktivitas kita Itu sangat-sangat bagus Bukan berarti wajib Yang pertama Yang kedua ini Dalil umum Ini dalil umum Entah itu untuk makmum Entah untuk orang yang berada di luar sholat Entah untuk siapa Kita nak tahu Ya Kita nak tahu itu dalil Untuk siapa Apakah khusus untuk orang sholat Tidak Itu mujmal sekali Sedangkan ayat tadi La sholat Malam iqra' Bi-fatihah Til kitab itu spesifik Untuk orang sholat itu Ya mesti baca fatihah Kalau tidak Bagaimana La sholat Tidak ada sholat bagi dia Tidak sholat Orang yang tidak baca fatihah Maka ini Perlu kita tekankan Dalam pengajian saya pun selalu tekankan Baca al-fatihah Walaupun makmum Ustaz Walaupun makmum Bagaimana cara bacanya Ustaz Cara bacanya Pokoknya Jangan lebih dahulu Daripada imam Kalau makmum Jangan lebih dahulu Daripada imam Kalau makmum Misalkan imam baca bismillah Kita diam Imam baca alhamdulillah Kita baru baca bismillah Atau imam Selesaikan betul Bacaan al-fatihahnya Setelah amin Baru kita baca pula Atau kalau misalkan Agak kesulitan Ya sudah Baca bersama imam Tapi baca bersama imam Itu makruh Membaca al-fatihah Bersama imam Itu makruh Kalau membaca fatihah Mendahului imam Itu haram Tapi sholatnya Tidak batal Ya Baca al-fatihah Mendahului imam Itu sholatnya Tak batal Tapi haram Imam itu dijadikan Untuk diikuti Itu banyak Istimbat dari hadis itu Salah satunya adalah Kita tidak boleh Mendahului imam Baik dari segi Gerakan sholat Bacaan sholat Ataupun posisi sholat Ya Maka baca al-fatihah Jangan ingat sepilih Kemudian juga Yang dimaksud al-fatihah Itu apa Ini permasalahan juga Yang dimaksud al-fatihah Itu apakah mulai dari Alhamdulillah Atau dari Basmalah Pertama kita Kita juga Mesti nukilkan Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Sampaikan Bifatihah Dalam hadis lain Nabi juga sebutkan Bilhamdallah Ya Bilhamdallah Seolah-olah Awal dari Ayat al-Quran Ayat al-fatihah Ini adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Bismillah Ini bukan bagian dari Ayat al-Quran Bismillah Ini bukan bagian dari Ayat al-Quran Seolah-olah Tapi Sebenarnya Penerbit Madinah Al-Quran Madinah Al-Quran Madinah Coba lihat Ayat al-fatihah Nomor 1 Bismillah sudah dikasih Yang K1 Berarti dia mengakui Bahwasannya Bismillah itu Ayat pertama Ya Berarti dia sudah mengakui Bismillah itu Ayat pertama Tapi tidak dibaca Ini aneh juga kan Artinya kalau misalkan Kalau misalkan kita Nggak baca Yuk Ustaz Ya nomor 1 Ustaz Ya Ayat 1 Ayat 1 Ayat 1 Ayat 1 Nah Jadi kalau misalkan Kita katakan Bismillahirrahmanirrahim Adalah ayat nomor 1 Kalau konsisten Mestinya dibaca Karena hadisnya Keumuman tadi Berarti Basmalah adalah Bagian dari Al-fatihah Dan kalau misalkan Kita katakan Salat tidak sah Tanpa baca Fatihah Berarti baca Bismillah Tapi ada ulama Juga mengatakan Bahwasannya Basmalah itu adalah Awal dari Seluruh surat Dalam Al-Quran Kecuali surat At-Tawbah Nah kalau misalkan Ambil pendapat itu Baru nanti Pertanyaannya Basmalah ini Apakah dibaca Atau tidak Ya Kalau dibaca Apakah dibaca Jahar atau tidak Kalau dibaca Berarti Dalinnya Kulu Amrin Di Balin Seperti itu kan Nah itu Contoh saja Jadi pendapat Masyur Kita tidak berani juga Klaim itu sebagai Ijma' Walaupun secara Penarbit Al-Quran Itu sudah Ijma' Pembagian Al-Quran Menjadi 30 Juz itu Ijma' Kemudian Pembagian Rakaat Itu Ijma' Sebenarnya Saya pribadi Tidak tahu Ada ulama Yang mengingkari Ada yang ulama Yang mengatakan Pembagian Al-Quran Menjadi 30 Juz itu adalah Haram Setidaknya Kita bisa katakan Itu Ijma' Sukuti Setidaknya Karena para ulama Sudah Mengamalkan itu Tanpa ada yang Mengingkari Termasuk itu Angka 1 Di surat Al-Fatihah Jadi Kalau misalkan Mau lebih radikal Kawan-kawan Yang tidak baca Bismillah Harusnya dia Protes Kepenerbit Seluruh dunia Tolong untuk Menjaga keragaman Bacaan kita Tolong Jadi Bismillah Itu Jangan dibuat Angka 1 Kemudian Taruh Setelah Ayat ke-6 Baru ayat ke-7 Tapi Ini saya Nggak mau memberikan Ide juga Tambah pecah Pula umat Pokoknya itu Tentang bacaan Basmalah Apakah Basmalah Itu bagian dari Al-Fatihah Tahu Tahu tidak Kemudian Sebagaimana Rukun Qira'ah Semuanya Takbir Fatihah Tahiyyat Salawat Nabi Dan Salam Itu bacaannya Harus Benar Benar Dalam artian Qiraatnya Mesti pakai Qiraat yang Muqtabar Tidak boleh pakai Qiraat syaz Yang dapat Mengubah makna Kemudian juga Standar Tajwidnya Adalah Tidak boleh Menambah huruf Tidak boleh Mengurangi huruf Tidak boleh Mengganti huruf Ya Minrayri Ziyadatin Naksin Tidak boleh Diganti huruf Sirat Al-Ladzina An-Amta Alayhim Ini dia baca Am-Amta Alayhim Tak boleh Walad Dalin Yang dibaca Da Walad Dalin Yang dibaca Dalin Ya Jangan juga Ya Orang Minang Mungkin Ihdi Nasrat Al-Mustaqin Kok pakai Huruf Nun Di ujungnya Pak Ya Awak kan Orang Minang Ustaz Jadi Minum Itu Minun Ini parah Juga Tetap Dibaca Ini Orang Minang Banyaknya Seperti itu Dibaca Huruf Nun Kalau Kawan-kawan Jawa Ketika Tahsin Kalau di Mesir Dulu Saya lihat Yang banyak Kelemahannya Itu H Huruf H Itu Agak Al-Khamdulillah Seperti itu Itu juga Mengganti huruf H Menjadi Kha Itu perlu Diperbaiki Juga Ya Setidaknya Kita Adalah Menurut saya Kita mesti Baca Quran Lengkap Dari awal Sampai Akhir Di bawah Bimbingan Guru Yang Mak Tabar Ya Itu tentang Firatul Fatiha Oh ya Untuk sifat huruf Dimaafkan Sifat huruf Yang tidak Yang tidak Terlalu ketara Itu Dimaafkan Seperti Bismillahirrahmanirrahim Dia baca Makharjul hurufnya Pas Tetapi Sifat hurufnya Ya Malah dibaca Takrir Itu Bismillahirrahmanirrahim Atau Allah Misalkan Allahu Akbar Seperti kita baca Dulu ya Ketika membahas Takbiratul Ihram Itu sifat hurufnya Tidak dapat Tetapi Makharatnya dapat Itu tetap Dianggap Sah Itu solatnya Kemudian juga Kalau harkat yang Diubah Kalau harkatnya Mengubah makna Itu juga dapat Membatalkan Kalau harkatnya Tidak mengubah Makna Maka itu Dimaafkan Walaupun haram Walaupun tidak boleh Juga itu haram Akan tetapi Solatnya tidak Batal Kalau tidak sampai Mengubah makna Kan ada orang Salah baca Sok-sok Baca lanjut Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Ma'a Seperti Ma'a Maliki Yaumiddin Itu contoh Kalau dia baca Seolah-olah Jazam Seolah-olah Jazam Sukun dia Bertemu dua sukun Kemudian Dikasih harkat Kasrah Tapi itu kan Dak jazam Itu kan marfu Berarti Dhammah Jadi kalau ada orang Yang ingin lanjut-lanjut Ya punya ilmu Juga lah Yang lanjut-lanjut Tapi tidak punya ilmu Terkait itu Salah harta Memang solatnya Tidak batal Karena memang Secara makna Kita tahu itu salah Dan tidak memberikan Arti makna lain Sebagaimana Dia baca Misalkan Siratul ladhina An'am tu Alayhim Tadi baca Itu jelas Berubah makna Jadi itu batal Ya Maka ini penting juga Untuk menjadi perhatian Kalau ingin baca lanjut Para masyair Perhatikan Harkat-harkat Akhir ayat Mentang-mentang Kita menghafal Dengan sukun Tapi harkatnya Kan bukan sukun Aslinya Ya Itu tentang Fir'a'ah Al-Fatihah Kemudian ada juga Satu hal yang Penting juga Yaitu Mualah Jangan sampai Bacaan Al-Fatihah Ini Berjeda Panjang Jeda-jeda Yang dimaafkan Contohnya Kalau dalam Hasiyah Bajuri Adalah Membaca Amin Ya Membaca Amin Contohnya Imam baca Bismillah Kita diam Imam baca Malik Yawmiddin Baru kita baca Basmalah Kita baru baca Ar-Rahman Ar-Rahim Imam sudah membaca Ini bagaimana Statusnya Maka kita baca Amin Bersama Imam Kemudian kita Lanjutkan Bacaan Berarti kan ada Jeda dalam Baca Fatihahnya Iya betul Tapi Jeda seperti itu Jeda yang berkaitan Dengan masalah Solat Sehingga Tidak menjadi Persoalan Tidak masalah Atau Jeda yang juga Tidak jadi masalah Adalah Sujud Sujud Tilawah Sujud Tilawah Kita baru masuk Pas pula Kita baru Baca Fatihah Beberapa ayat Imam Wahum La Yastakbirun Kita langsung Sujud bersama Imam Pas kita berdiri Kita lanjutkan Bacaan Al-Fatihah Kita Jadi itu Tentang Membaca Al-Fatihah Lanjut War-ruku' Dan Ruku' Nah Ruku' ini adalah Posisi Menundukkan Badan Sehingga Sekira-kira Tangan kita Mampu Mencapai Lutut Itu yang disebut Dengan ruku' Kalau Tangan kita Belum lagi Mampu Menjangkau Lutut Berarti Itu namanya Belum lagi Ruku' Belum lagi Ruku' Itu dulu Kalau misalkan Duduk Orang yang duduk Cara rukunya Adalah Dia Tundukkan Badan Sampai Sekira-kira Kepalanya Melewati Lutut Kalau orang Duduk Mampu Menjangkau Lutut Selalu Oh iya Cara ruku' Orang yang Sholat Duduk Adalah Dengan Menundukkan Badan Sampai Sekira-kira Kepalanya Melewati Lutut Itu cara Sholat Orang yang Duduk Kemudian Minimal Ruku' Itu Minimal Ruku' Bukan Afdal Ruku' Afdal Ruku' Tentu saja Kita Sampaikan Lurus Punggung Dengan Kepala Lurus Lurus Kalau kita Sholat Kita minta Tolong Pada Kawan Kita Tolong Perhatikan Punggung Saya Apakah Sudah Lurus Atau Belum Kalau Belum Lurus Tolong Diluruskan Kalau Kita Ingin Sholat Sempurna Kita Tidak Bisa Melihat Punggung Kita Sendiri Itu Caranya Ruku' Minimal Kemudian Afdal Kalau Terlalu Terlalu Kebawah Itu Tidak Baik Melewati Batas Normal Bagi Laki-laki Pada saat Ruku' Ini Dikembangkan Tangannya Bagi Perempuan Itu Dikatupkan Tangan Ke Badan Dikapitkan Tangan Ke Badan Bedanya Di situ Saja Laki-laki Dan Perempuan Tapi Yang penting Ruku' Sama-sama Ruku' Kita Tundukkan Badan Sampai Kira-kira Tangan Dapat Menjangkau Lutut Dan Syarat Ruku' Ini Bisa Dikatakan Sah Adalah Tumak Ninah Disini Rukun Sholat Dibuat 17 Sebagaimana Dalam Matan Takrib Ya Matan Allah Ya Wattakrib Itu juga 17 Kenapa Karena Tumak Ninah Dianggap Rukun Tersendiri Kalau Dalam Kitab-kitab Lain Dikatakan Bahwa Tumak Ninah Ini Adalah Syarat Ruku' Ruku' Baru Bisa Disebut Ruku' Kalau Ada Tumak Ninah Seperti Itu Tumak Ninah Dianggap Rukun Tersendiri Makanya Jadi Di 4 Rukun Yang Ruku' Iptidal Sujud Dan Duduk Antara Dua Sujud Karena Tidak Ada Bacaan Dalam Rukun Tersebut Kita Kasih Tumak Ninah Maka Totalnya Menjadi 17 Bacaan Bacaannya Nanti InsyaAllah Kita Bahas Di dalam Modul Yang Saya Sudah Bagikan Di Grup Itu Saya Nukilkan Tiga-tiganya Riwayat Ada yang Membaca Subhanallah Rabbiyal Azimi Ada yang Membaca Subhanallah Rabbiyal Azimi Wabihamdi Mam Tirmizi Kalau Tidak Salah Riwayatnya Kemudian Ada juga Subhanallah Wabihamdi Kemudian Juga Itulah Rukuk Rukuk Dan Sujud Ini Sebenarnya Adalah Inti Sholat Rukuk Dan Sujud Ini Karena Banyak Ayat-ayat Yang Menunjukkan Bahwasannya Sholat Itu Rukuk Dan Sujud Sebagaimana Perintah Allah Kepada Siti Mariam Wasjudi Warka'i Maka Ia'tidal Dan duduk Antara Dua Sujud Itu Sebenarnya Posisinya Hanya Sebagai Fasal Pembatas Saja Pembatas Formalitas Maka Jangan Sampai Kalau Dalam Kodimah Dramiah Tidak Boleh Seseorang Sholat Duduk Antara Dua Sujudnya Atau Ia'tidal Lebih Panjang Daripada Rukukuk Tidak Lebih Panjang Daripada Rukukuk Itu Dapat Membatalkan Sholat Dan Duduk Antara Dua Sujud Lebih Panjang Daripada Sujud Itu Dapat Membatalkan Sholat Kecuali Ada Arit Seperti Doa Makanya Ini penting Juga Jadi Perhatian Pakaitan Antara Rukukuk Dengan Ia'tidal Ataupun Sujud Dengan Duduk Di Antara Dua Sujud Lanjut Ia'tidal Ia'tidal Ini artinya Adalah Istiwa Ia'tidal Artinya Adalah Istiwa Stabil Seimbang Berdiri Normal Musawah Istiqamah Itu arti Ia'tidal Maka Kita Kembali Berdiri Dari Rukukuk Kita Kembali Berdiri Dan Tak Boleh Kita Menundukkan Badan Sekira Kira Kita Bisa Disebut Berdiri Kalau Orang Bungku Bagaimana Sesuai Dengan Kadar Berdiri Orang Bungku Seperti Apa Kemudian Disyaratkan Juga Tumat Ninah Disini Disyaratkan Tapi Karena Kita Belajar Yakut Nafis Dirukunkan Juga Disini Tumat Ninah Tumat Ninah Adalah Rukun Yang Dilakukan Ketika Masalah Membaca Al-Fatihah Untuk Orang Yang Tidak Hafal Al-Fatihah Ini Jangan Langsung Loncat Loncat Saja Maksudnya Kita Baca Dalam Kitab Para Ulama Orang Yang Tidak Mampu Membaca Al-Fatihah Maka Dia Bisa Membaca Zikir Apapun Yang Dia Bisa Kemudian Dia Takar Sekira-kira Jumlah Hurufnya Sudah Sama Dengan Jumlah Huruf Surat Al-Fatihah Sebenarnya Tidak Bisa Langsung Juga Kalau Dia Tidak Hafal Al-Fatihah Tapi Mampu Membaca Al-Fatihah Dari Tulisan Maka Dia Mesti Membaca Al-Fatihah Dari Tulisan Kalau Dia Tidak Mampu Membaca Al-Fatihah Dari Tulisan Maka Dia Mesti Kalau Misalkan Ada Yang Mampu Menolong Dia Misalkan Dia Sholat Sendiri Tidak Sholat Berjamaah Diimakan Bukan Disimakan Jadi Imam Baca Dia Mampu Maka Mesti Dia Tetap Baca Fatiha Ketika Itu Atau Dia Baca Dari Tulisan Atau Ditalkinkan Ditalkinkan Oleh Orang Lain Itu Boleh Itu Mesti Itu Jangan Langsung Langsung Saya Baca Bismillah 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 Sampai Sekira-kira Tuntas Sampai Sekira-kira Jumlah Hurufnya Sudah Sama Dengan Jumlah Huruf Surat Al-Fatiha Jadi Baca Bismillah Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Tujuh Kali Ya Memang Bisa Juga Seperti Itu Tapi Kalau Ada Solusi Kita Membaca Al-Fatiha Dengan Lengkap Walaupun Dengan Membaca Tulisan Ataupun Dengan Tau'kin Maka Kita Pakai Solusi Tersebut Lanjut Ya Tidal Kita Sudah Sampaikannya Dan Ada Tumah Ninah Dalam Tidal Lanjut Dan Sujud Sujud Adalah Meletakkan Tujuh Tulang Di atas Bumi Kita Katakan Bumi Mau Buminya Apa Mau Karpet Buminya Mau Rumput Mau Tanah Mau Batu Di atas Bumi Kita Taruh Tujuh Tapi Yang Menjadi Inti Dari Sujud Ini Tetap Adalah Wajah Ya Sajada Wajhi Lilladzi Kholakahu Tugu Yungus Bahas Seperti Itu Ada Nabi Bilang Sajada Wajhi Wakaf Faya Kemudian Waruk Bataya Nabi Bilang Seperti Itu Nabi Bilang Sajada Wajhi Berarti Yang Menjadi Inti Dari Sujud Memang Adalah Wajah Maka Perlu Para Masyair Perhatikan Kenapa Para Ulama Menyatakan Bahwa Untuk Wajah Itu Tidak Boleh Ada Yang Membatasi Antara Wajah Dengan Tempat Sujud Mesti Nempel Wajah Dengan Tempat Sujud Tidak Boleh Dibatasi Oleh Sesuatu Yang Kita Bawa Naik Turun Seperti Mukenah Terutama Untuk Perempuannya Tidak Boleh Antara Wajah Dengan Sajada Itu Dibatasi Oleh Mukenah Tapi Kalau Dari Awal Solat Kita Taruh Kain Di Atas Sajada Dari Awal Solat Sehingga Barang Yang Kita Taruh Di Atas Sajada Itu Nak Kita Bawa Naik Turun Maka Itu Tidak Jadi Soal Kalau Para Masyaih Bagaimana Para Masyaih Yang Pakai Sorban Ketika Mau Sujud Sorbannya Menutupi Tempat Sujud Kemudian Dia Sujud Di Atas Korban Tidak Sah Jadinya Ustaz Apakah Seluruh Kening Mesti Kena Sajada Asal Ada Wajah Terutama Kening Asal Ada Wajah Terutama Kening Yang Mengenai Sajada Walaupun Banyak Kenanya Walaupun Sedikit Aja Dia Kena Sajada Maka Itu Sudah Bisa Kita Anggap Sah Ya Itu Yang Pertama Tujuh Bagian Tubuh Untuk Tangan Untuk Lutut Untuk Kaki Itu Boleh Pakai Kaus Kaki Jadi Jangan Protes Pula Mesin Pemilu Hal Sedikit Ini Bisa Menjadi Bahan Bulian Besar Dia Lihat Calon Presiden Misalkan Salat Pakai Kaus Kaki Dia Bila Presiden Sudah Bermasalah Kenapa Calon Presiden Ini Kacau Kenapa Kacau Kerana Salat Pakai Kaus Kaki Menutup Mata Kaki Ini Berarti Kena Menutup Mata Kakinya Atau Kena Mengenai Sayadah Tidak Masalah Tapi Kalau Kepala Ya Mesti Kadang-kadang Kita Lihat Juga Masyaih Ada Syekh Syekh Besar Yang Imamah Atau Sorbannya Tebal Di Bagian Kening Sehingga Rasa-rasa Kita Ketika Bersujud Ini Kening Tidak Menempel Di Sayadah Ya Boleh Jadi Ketika Solat Faisilah Imamah Itu Dikeataskan Boleh Jadi Beliau Mengambil Pendapat Yang Mana Hidung Itu Bagian Tulang Wajah Hidung Itu Bagian Tulang Wajah Sehingga Menempelkan Hidung Sudah Menggugurkan Kewajiban Menempelkan Wajah Ketika Sujud Walaupun Secara Umum Kita Mengatakan Bahwasannya Yang Kita Tempelkan Itu Kedidak Secara Umum Tapi Hidung Kan Juga Bagian Wajah Itu Juga Masalah Hidung Kan Juga Bagian Wajah Dan Ada Tulang Maka Boleh Jadi Sebagian Orang Ini Ahtaru Sujud Bukan Dikening Tapi Hidung Mungkin Hidung Hidung Nanti Ambil Layar Bukan 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 Terima kasih. Terima kasih. Ada tujuh bekas. Ada tujuh jejak. Maka bagian tubuh yang paling banyak dilalaikan orang ketika sujud ini adalah kedua jari kaki. Ujung jari kaki itu mesti ditindihkan sedikit sehingga terlipat. Walaupun sedikit terlipat. Walaupun enggak sepuluh jarinya terlipat. Walaupun cuma satu jari terlipat. Itu mesti ditindihkan. Apa istilahnya ditindihkan? Ditekan sedikit ke tempat kita. Ketempat kita sujud. Ini enggak. Ada yang mentang-mentang dia nanti mau duduk iftiraj atau dia mau duduk tawaruk. Saat sujud itu kakinya sudah bersilang. Tapak kakinya itu sudah dia silangkan. Kenapa bersiap-siap untuk duduk tawaruk? Sehingga dia enggak tidak bertumpu kepada tujuh tulang saat sujud. Kalau misalkan dia sujud di atas tepung berarti kakinya itu enggak akan ada jejaknya. Jadi kita bukan cuma diperintahkan untuk menempelkan. Menempelkan seluruh tulang-tulang tadi ke tempat sujud. Tapi Allah itu Allah. Nabi enggak katakan umir Tuhan asjuda ala sajadah ya. Aku diperintahkan untuk sujud di atas sajadah. Tapi Nabi justru disuruh-suruh di atas tujuh tulang tadi. Berarti maksudnya apa? Tujuh tulang itu mesti menjadi tumpuan. Maka kalau lutut jelas jadi tumpuan. Tangan jelas jadi tumpuan. Jidat juga mesti jadikan tumpuan. Kalau kita tekan. Walaupun sedikit kita tekan. Sengaja pula ditekan-tekan terlalu keras nanti. Kayak mata kaki pula kening kita enak. Tapi setidaknya ada lah. Dan kaki juga. Ini kaki yang paling banyak orang lalai. Maka kita ingatkan kaki ditempelkan dengan penekanan. Sekira-kira kemudian jari kaki itu terlipat. Ini pembahasan Khuf kemarinnya. Bagaimana dengan orang yang memakai sepatu tentara. Walaupun memang sepatu tersebut sudah menutupi sampai mata kaki. Tapi kan ketika sujud tidak terlipat. Kenapa? Karena sepatunya kaku enak. Karena sepatunya kaku. Barangkali ada yang bertanya seperti itu. Terutama memang tentara. Kalau dinas-dinas ke dalam hutan. Keluar hutan. Buka sepatu. Setiap hendak sholat. Itu kan memang agak susah juga. Bagaimana? Ya berarti balik ke uruf menekan. Kalau pakai sepatu kita juga menekan. Ya menekannya. Apakah menekan sampai terlipat atau enggak? Ya ikhtiatnya kita lipat juga kaki di dalam sepatu. Walaupun sepatunya enggak terlipat. Akan tetapi menekannya sesuai uruf sepatu. Ya kalau sepatunya keras seperti itu ya sudah. Pokoknya tekan. Ya tekan. Kalau orang pakai sepatu berarti standar tekannya sampai sekira-kira jari-jari kakinya terlipat. Kalau orang pakai sepatu ya sudah. Tekan sesuai urufnya. Sepatunya uruf menekan itu bagaimana? Oke itu sujud. Kemudian sujud ini enggak boleh. Kalau kepala lebih tinggi daripada pantat ya. Jangan sampai kepala lebih tinggi daripada pantat. Sengaja dia taruh. Orang syiah sholat pakai batu karbala. Misalkan batu karbalanya terlalu tinggi ya enggak. Ya atau dia sholat pakai kotak dia. Atau sholat di bidang miring. Lantainya miring. Kemudian kepalanya. Sehingga ketika orang normal melihat kepalanya itu lebih tinggi daripada pantat. Maka ketika itu terjadi. Sujud enggak. Enggak bisa kita katakan sah. Lanjut. Wattu makni natu fihi. Sujud itu mesti ada tumak ninahnya. Enggak boleh sujud contoh ayam. Langsung sujud. Langsung berdiri. Enggak boleh. Ada tumak ninah. Lanjut. Wal julu subayna sajadataini duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ini sah dilakukan dengan bentuk duduk apapun. Dengan bentuk duduk apapun. Apakah bersimpuh dia. Apakah bersila dia. Apakah dia. Ya pokoknya duduk itu standarnya apa. Pantat itu teracah. Apa bahasa Indonesia. Pantatnya itu pokoknya nempel di tempat dia duduk. Itu standar duduk. Maka ketika kita katakan duduk. Maka standarnya adalah pantat nempel. Bisa anjing duduk. Anjing bisa duduk. Kucing bisa duduk. Kucing bisa duduk. Gajah bisa duduk. Bisa duduk. Tapi tidak ada orang bilang ular duduk. Kenapa? Karena ular itu tidak punya pantat. Dia punya anus. Benar. Tapi tidak ada pantat. Dia ada ekor. Tidak ada orang bilang ikan duduk. Makanya ini ada orang bilang Allah duduk. Saya bilang kamu. Bilang Allah duduk. Kurang ajar kamu ini. Ya. Mertanya kamu. Allah punya pantat. Kamu bilang. Ya. Itu lazimul qawul ya. Tapi lazimul qawulnya itu zahir. Seperti itu. Maksudnya hati-hati itu. Ya. Walaupun duduk ini duduk. Allah kan tidak sama dengan duduk kita. Iya. Tapi mau berbeda atau sama. Seperti duduk saya dengan duduk kucing lah ya. Walaupun kita katakan duduknya berbeda. Tapi ada hak wasat. Ada nilai persamaan antara duduk saya dengan duduk kucing. Apa itu? Sama-sama menempelkan pantat. Ya. Maksudnya hati-hati juga nih. Duduk Allah itu ya Allah ya duduk. Tapi duduknya Allah berbeda dengan duduk makhluk. Ini nasullah fanasiyahum. Allah lupa. Tapi lupa Allah berbeda dengan lupa makhluk. Itu jadinya lagi itu. Ya. Orang-orang baru belajar bahasa Arab. Qul huwa Allahu ahad huwa domir muzakkar. Domir laki-laki. Berarti Allah laki-laki. Tapi laki-laki Allah berbeda dengan laki-laki makhluk. Ini kan kacau. Ya. Makanya duduk tawhid ini penting juga. Terutama sekarang ya. Kalau ulama dulu tidak akan membahas hal ini di tengah-tengah awam. Kenapa tidak akan dibahas? Karena membahas ini di tengah awam. Malah akan membuat awam berdebat tentang sesuatu yang tidak perlu. Kita juga bijak-bijak. Tapi masalahnya sekarang kran itu sudah dibuka oleh beberapa kawan. Pembahasan yang seharusnya tidak dibahas di tengah awam. Malah dibahas oleh beberapa orang. Makanya mau tidak mau suka tidak suka. Sekarang kita harus jelaskan setuntas-tuntasnya kepada awam. Terpaksa ya. Mana mau kita jelaskan itu kepada awam. Awam tidak semuanya mampu menangkap. Menjawab pertanyaan lurus saja. Banyak yang kayak orang teler. Saya punya jamaah. Jamaah saya ini bos ayam. Jadi ketika dia ngomong sama pegawainya. Mohon maaf ya Ustaz. Saya kalau ngomong sama pegawai memang harus begitu. Soalnya dia entah kapasitas otaknya. Harus kasar ngomong. Dan harus today point. Kalau tidak today point dan kasar. Dia tidak paham Ustaz. Syukur Ustaz hanya ketemu saya di masjid. Soalnya dia waktu itu nelpon anggotanya. Tidak marah-marah kan. Mungkin takut pula dia saya nanti usuh-usun kan. Dia bilang. Mohon maaf Ustaz ya. Memang anggota saya ini. Kalau kerja-kerja seperti itu. Banyak yang tidak paham. Kalau kita sampaikan lunak-lunak. Kalau kita sampaikan. Tidak paham kia. Kalau bahasa Minangnya. Tidak paham kia. Memang harus sampaikan secara frontal. Tidak masalah ada pak. Saya pun kadang-kadang ketemu juga orang kayak gitu pak. Lanjut. Waljulus bayan sajadataini. Jadi duduk. Bentuk apapun duduknya sah. Tapi duduk yang afdal. Duduk yang afdal adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Dihamparkan kadam yang sebelah kiri ya. Kaki sebelah kiri itu dihamparkan. Kemudian duduk di kaki sebelah kiri. Kemudian kita tegakkan tapak kaki sebelah kanan. Ya. Umumlah. Masyurlah. Ini kayaknya tidak ada mu'alaf di sini ya. Sehingga saya harus contohkan. Rasanya ini tidak ada ya. InsyaAllah masing-masing guru. Kita sudah ajarkan. Inilah duduk iftirash. Itu duduk paling afdal. Kecuali untuk duduk yang yalihi salam. Yang setelahnya kita. Assalamualaikum. Baru kita duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu kita juga sama-sama tahu lah ya. Kita sisipkan tapak kaki kiri ke bawah kaki kanan. Ya. Kita sisipkan tapak kaki kiri ke bawah kaki kanan. Ya. Sebagaimana sudah umum kita lakukan ya. Separa masyair juga. Nah. Ini jadi perdebatan juga ya. Ketika kita hendak sujud sahwi. Berarti kan duduk tahit akhir itu bukan duduk terakhir yang kita lakukan sebelum salam. Ketika kita hendak sujud sahwi. Kita tahu kita akan sujud sahwi. Berarti duduk tahit akhir itu bukan duduk terakhir yang akan kita lakukan sebelum salam. Maka ada juga. Kalau kita belajar mazhab syafi'i juga. Jadi duduk tahit akhir seandainya kita hendak sujud sahwi. Maka duduk tahit akhirnya duduk normal dulu. Ya. Duduk iftirash dulu. Baru setelah sujud sahwi kita duduknya duduk tawaruk. Setelah sujud sahwi kita duduknya duduk tawaruk. Karena itulah duduk yang kita lakukan sebelum salam al-akhir. Ya maksud al-akhir itu sebelum salam. Lanjut. Duduk antara dua sujud. Ya. Kemudian punggung juga mesti tegak ya. Kita katakan punggung mesti tegak. Kemudian tidak panjang. Tidak terlalu panjang. Kenapa bisa orang duduk antara dua sujud lebih panjang daripada sujud? Karena dia membaca sujud ini membaca subhanakallahumma wabihamdikallahumma firli. Namun ketika duduk antara dua sujud dia baca doa panjang. Rabbi firli warhamni. Sampai habis. Sehingga durasi duduknya panjang. Durasi sujudnya pendek. Kalau dalam mukaddimah ad-ramiyah batal itu salat. Ya. Itu muktama. Batal salat. Jadinya seandainya duduk antara dua sujud lebih panjang durasinya daripada sujud. Maka kawan-kawan yang membaca subhanakallahumma wabihamdikallahumma. Itu baca juga lah tiga kali. Yang cuma baca satu kali. Baca tiga kali. Terlalu panjang jadinya tiga kali. Kalau terlalu panjang lah jadinya tiga kali. Ya udah baca subhanakallahumma wabihamdikallahumma. Itu riwayat imam muslim. Subhanakallahumma wabihamdikallahumma. Jadi saya dulu. Mohon maaf juga ya. Tersinggung pula. Saya dulu membaca subhanakallahumma wabihamdikallahumma. Itu sampai saya di Mesir. Sampai tamat S1 saya baca subhanakallahumma. Tapi ketika saya baca telah ah lagi. Ternyata gak boleh duduk antara dua sujud itu lebih panjang. Maka saya kembali baca subhanakallahumma wabihamdikallahumma. Alasan kenapa dulu baca subhanakallahumma. Itu juga karena biar lebih pendek. Kalau subhanakallahumma baca tiga kali. Kalau subhanakallahumma kata guru saya saat itu. Bacanya cuma sekali enak lah baca yang pendek-pendek ini katanya. Enak. Karena saya dulu anak kecil sukanya yang pendek-pendek juga. Sudah saya baca itu. Kemudian awalnya saya baca kabira. Wajah itu wajih iya. Dulu sebenarnya doa iftitah saya itu dulu. Kemudian ketika itu saya mesti nyetor kepada wali kelas ya. Ketika saya kelas satu di pondok. Saya mesti nyetor kepada wali kelas. Nyetor apa tuh? Bacaan sholat dan terjemahan sholat. Terjemahan bacaan sholat. Jadi saya ketika itu. Aduh kalau wajah itu ini panjang nih. Ya sudah saya ganti Allahumma ba'id lah. Biar pendek saya nyetornya. Ya setoran terjemahan bacaan Al-Quran. Maka sejak itu saya ganti. Ya alasan saya pakai zikir pendek itu. Karena kemalasan saja. Mudah-mudahan pada masyarakat tidak ada yang seperti itu ya. Kalau saya sudah saya ganti jadi zikir panjang semua dalam sholat. Lanjut. Jadi duduk antara dua sujud. Karena tidak ada bacaan wajib dalam duduk itu. Juga disyaratkan. Kalau disini dirukunkan juga Tumat Inah. Ketika kita duduk antara dua sujud. Lanjut. Wat Tashahudul Akhir dan Tashahud Akhir. Jadi Tashahud Akhir ini duduknya ada. Bacaannya juga ada. Ya. Perhatikan disini. Tashahud Akhir itu adalah bacaannya. Apa bacaan minimal Tashahud Akhir? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaika wa ala ibadillahi salihin. Jadi kita tidak harus baca yang panjang ya. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyib. Sampai panjang itu. Itu tidak harus. Minimalnya At-tahiyyat lillah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaika wa ala ibadillahi salihin. Terus baca syahadat. Asyadu Allah ilahi ilallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini syaratnya juga sama seperti fatihah ya. Mualah. Tidak berjeda. Kemudian makharijul hurufnya juga pas. Kemudian kita baca dengan lafaz yang bisa didengarkan setidaknya oleh kita. Kalau hari hujan. Kalau hari hujan kita nak perlu menaikkan volume. Kalau hujan kita nak perlu menaikkan volume agar kita mampu mendengar bacaan. Pokoknya kita bayangkan saja seandainya hujan tidak ada. Apakah kita tetap mampu mendengarkan bacaan atau tidak. Kalau mampu ya sudah. Sudah kita anggap sah. Maksudnya dia tidak mendengar bil fi'li. Sebenarnya kalau dalam masyarakat bukan bil fi'li. Tetapi dia bisa mendengar itu bil ku'ah. Ada kemampuan mendengar seandainya hujan. Tidak ada. Ada kemampuan dia mendengar sebenarnya. Maka itu sudah cukup. Itu tashahud al-akhir. Itu bacaan minimal. Mereka ingin baca. Ya sabar. Tahiyyatul Mubarakatuh. Salawatul Tayyib Atulillah. Silahkan. Mereka nak ma'rifahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai habis. Sampai syahadat. Kemudian apa lagi? Dan duduknya. Wal-qu'udu fi'yi. Dan ku'ud. Atau duduk dalam tashahud. Ya. Dan kalau misalkan setelah kita duduk itu. Kita akan salamualaikum. Maka kita duduknya tawaruh. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallamafihi. Kemudian salawat nabi di dalamnya. Salawat nabi minimal. Allahumma salli ala muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sah salat. Minimal ya. Ya. Setelah syahadat langsung saja dia. Allahumma salli ala muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah sah salat. Tapi. Kalau misalkan dia ingin lebih afdal. Maka pakailah salawat yang maktur. Salawat Ibrahimiyah. Kita katakan. Salawat yang paling afdal adalah salat Ibrahimiyah. Bukan berarti salawat lain itu tidak baik. Ini kurang ajarnya orang ya. Takkan anda paham redaksi. Entah bagaimana. Ketika kita katakan. Misalkan. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri. Yang dia pahamnya apa? Berarti salat sendiri buruk. Bukan. Salat sendiri itu baik. Tapi salat jamaah lebih baik. Kita katakan salawat Ibrahimiyah adalah salawat terbaik. Apakah berarti salawat lain buruk? Sehingga dia haramkan berjanji. Dia haramkan salawat badar. Dia haramkan salawat-salawat yang lain. Kenapa? Ini salawat yang tidak diajarkan Nabi. Salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Semua pengamal salawat pun tahu. Salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Semua pengamal salawat tahu. Salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Tapi masalahnya. Ketika dikatakan itu yang terbaik. Bukan berarti yang lain tidak baik. Mentang-mentang sahabat Nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar. Kemudian kita tidak mengambil tuah. Tidak mengambil teladan dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Itu kan otaknya otak-otak konyol. Mentang-mentang suka Barcelona. Terus harus benci Real Madrid. Yang suka bolaan ya. Ya tidak begitu juga. Seseorang bisa saja menikmati permainan Ronaldo. Tanpa harus membenci permainan Messi. Itulah dulu ya. Saya sekarang sudah tidak menonton bola lagi. Jadi pemain bola sekarang tidak tahu-tahu saya. Kalau dulu kan dua itu orang Ibrahim. Itu contoh. Makanya kita sampaikan ya. Salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Ya. Tapi kalau mau baca salat minimal silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau pakai Sayyidina gimana? Silakan pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu tidak mengubah makna. Sama seperti orang yang membaca Allahul Akbar. Itu juga tidak mengubah makna. Ya Allahul Akbar. Itu tidak mengubah makna. Tapi kalau Allahul A'zam. Itu baru mengubah makna. Berubah itu ya. Bukan takbir lagi namanya. Ta'zim namanya. Kan tidak sah salat. Sama dengan ini. Sayyidina Muhammad. Silakan. Tapi jangan dibaca. Allahumma salli ala Sayyidina Yasin. Ini payah juga ini. Ustaz Yasin itu kan nama lain dari Nabi Muhammad. Iya. Tapi itu kan tetap saja penakwilan yang zonni. Yang zonni. Maka mesti kita pakai nama Nabi SAW. yang mu'ayyan untuk diri beliau. Nama Nabi SAW yang memang mu'ayyan. Yang memang khusus untuk diri beliau. Pakai Muhammad. Pakai Muhammad. Ya. Boleh pakai Sayyidina. Tidak masalah pakai Sayyidina. Ada lagi kawan-kawan ini. Ya. Ini mohon maaf ya. Saya kan Muhammadiyah sebenarnya. Ada kawan-kawan Muhammadiyah juga. Tapi Muhammadiyahnya Muhammadiyah kuber saja. Jadi kalau kita baca Sayyidina marah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marah dia. Ustaz kenapa baca Sayyidina ini? Ustaz orang NU atau orang Pertia itu apa nih? Ya kemudian saya bilang. Kalau. Apa masalahnya pakai Sayyidina? Karena di HPT pun pakai Sayyidina. Saya bilang. Di himpunan putusan terjih Muhammadiyah. Itu mukaddimahnya pakai Sayyidina Muhammad. Kamu saja yang marah. Ya. Orang yang nulis HPT nak marah. Orang pakai Sayyidina. Kamu malah marah-marah. Saya bilang. Tapi kalau ada penceramah ya. Allahumma salli ala Nabi Yina Muhammad. Ah. Tidak masalah bagi dia. Ya. Kalau pakai Sayyidina marah. Kalau pakai Nabi Yina nak marah. Itu kan aneh. Ini standar ganda. Kalau dia marah karena menambahkan sesuatu di depan nama Nabi. Harusnya Nabi Yina pun dia harus marah. Rasulina itu dia juga harus marah. Tapi itulah ya. Standar awam itu seperti itu. Orang Muhammadiyah. Standar Muhammadiyah apa? Hari raya. Selasa. Kalau pemerintahnya Rabu. Itu gawat. Subuh tidak kunut. Itu standar awam. Kalau dulu di lima puluh kota. Di tempat saya tinggal. Ada Buya Afifi. Beliau itu dulu dosen di UIN Jakarta. Kemudian pindah ke UIN Bukit Tinggi. Itu luar biasa. Beliau ketua Muhammadiyah kebupaten. Tapi beliau paham konsep ilmiah. Seperti itu. Ditanya metode usul fikir. Misalkan beliau akan jelaskan. Ini metode fukaha. Ini metode mutakal limil. Apakah beliau sepakat dengan semua HPT Muhammadiyah? Tidak juga. Kenapa? Karena Muhammadiyah tidak mengajarkan kita takhid. Kalau misalkan semua anggota Muhammadiyah harus ikut taklit buta kepada HPT. Berarti itu namanya membunuh spirit asli Muhammadiyah. Kata beliau. Menolak taklit. Beliau justru mengatakan. Kita pakai istimba itu. Tariqatil fukaha atau Tariqatil mutakal limil. Mutakal limil berarti metode Imam Shafi'i. Fukaha berarti metode Imam Abu Hanifah. Saya bilang. Ini luar biasa nih Bapak. Ketua Muhammadiyah. Karena saya tanya juga kepada ketua PDM Muhammadiyah daerah lain. Saya bilang. Metode istihat Muhammadiyah itu apa? Kata saya. Dia bilang apa? Metode bayani. Burhani. Seperti itu. Itu bukan metode istihat. Bayani. Burhani. Irfani ya. Apalagi Irfani. Irfani itu. Dailmuladuni lagi. Itu bukan metode istihat. Itu oke. Itu cara kita menjelaskan ilmu. Tapi bukan metode istimba. Istimba, istihat. Ya dua. Itu saja. Fukaha dan mutakal limil. Metode sulfiqi. Atau metode al-jam'u binahuma. Metode dalam jam'u al-jam'u imam asukki. Jadi itu memang agak langka. Makanya ketua Muhammadiyah. Sekarang PP itu menyatakan kelemahan Muhammadiyah itu. Kitab Turas. Maka kita juga harus galakkan kajian Kitab Turas. Dan sudah dimulai sekarang. Proyek bersama Mufassirin. Proyek bersama Mufassirin. Mudah-mudahan. Gairah keilmuan hidup. Gairah keilmuan hidup. Jangan sampai standar-standar awam tadi juga ya. Muhammadiyah tarawihnya harus 443. Padahal di HPT juga ada. Tarawih 22223. Ya enggak harus 443 juga. Silahnya orang Muhammadiyah ketahunya cuma zohir-zohir. Banyakan seperti itu. Kita punya HPT. Karena jalur masuk Muhammadiyah itu banyak ya. Ada yang jalur masuk Muhammadiyah itu jalur STM. Ada jalur tapak suci. Ada jalur UMSB. Terus Mata Barat. Universitas Muhammadiyah. Makanya ada juga orang Muhammadiyah yang Kristen. Kan kaget orang. Kenapa ada Muhammadiyah Kristen? Ya dia sekolah di STM Muhammadiyah. Oh iya. Sudah. Dia berarti jadi anggota Muhammadiyah. Beda orang Muhammadiyah dengan orang yang memahami Muhammadiyah itu tentu berbeda. Orang Wahhabi masuk Muhammadiyah dia akan klaim bahwasannya Muhammadiyah ini mirip Wahhabi. Tapi Pak Din Samsudin yang dulu orang NU sebenarnya kemudian masuk Muhammadiyah. Tahlilan beliau. Bagaimana itu? Ya kayaknya ilmu itu di atas ormas harusnya. Lanjut. Wat tertib dan tertib artinya apa? Berurutan. Nggak boleh ya. Kalau nggak berurutan itu nggak boleh. Kita melakukan rukun di luar waktunya itu bisa batal sholat. Kita melakukan rukun di luar waktunya itu bisa batal sholat. Makanya hati-hati para masyaih ya. Kalau gatel kaki maka kata saya kemarin apa? Angkat kaki jangan tundukkan badan untuk menjangkau kaki. Kalau kita tundukkan badan demi menjangkau kaki berarti ketika itu kita udah rukun dalam waktu berdiri. Ada juga yang menyatakan hati-hati juga ketika kita duduk. Duduk antara dua sujud ataupun duduk tashawut. Jangan kita tundukkan badan sampai sekira-kira kepala kita melewati lutut. Karena ketika itu terjadi berarti kita sudah melakukan rukun-ruku ketika duduk. Karena rukunya orang duduk adalah ketika menundukkan badan sampai sekira-kira kepala melewati lutut. Sampai situlah dulu kajian kita pada pagi hari ini. Kita lanjut membaca pertanyaan-pertanyaan. Buya izin tanya boleh Buya? Tafadol. Ini Buya ini agak penting juga ini karena nanti bakalan rasain. Hari ini kebetulan saya ada pergi Buya ke luar kota. Naik kereta api. Jadi perginya itu jam 3 Buya. Sampai di kota tujuan itu jam 6 lewat 20 Buya. Jadi kalau saya mau jamak dari juhur pun tak bisa. Setelah sampai sana maghrib pun sudah lewat. Ini gimana asar saya Buya? Apakah saya sholat lihormatil wakti saja. Kemudian nanti di kota tujuan saya kodo atau gimana Buya? Naik kereta. Keretanya stabil kah? Kereta api Buya. Keretanya stabil? Banyak belok-belok nak. Banyak Buya. Banyak. Caranya gampang saja ya. Sholat saja di stasiun kereta api, sholat zuhur. Jamak dengan asar. Di rumah kan memang tidak boleh. Di rumah memang tidak boleh kita menjamak takdim ya. Tapi kalau misalkan kita sudah mulai safar. Misalkan yang mau safar dengan bus. Dia dari rumah sudah keluar dari kampungnya dan menuju. Terminal bus. Di terminal dia boleh menjamak. Sama dengan kereta api. Di stasiun dia boleh menjamak. Lain cerita. Lain cerita seandainya rumahnya memang di terminal. Kejadiannya ini Buya. Rumah saya ini kebetulan satu daerah dengan stasiun ini Buya. Hanya berjalan 3 menit jalan kaki Buya. Oh iya ya. Ya berarti ini kasus yang kita sampaikan tadi ya. Rumahnya dengan terminal satu daerah. Kalau azharnya memang sholat untuk menghormati waktu. Tapi di kereta api itu memungkinkan kita sholat sempurna. Saya enggak tahu ya kalau kereta api kelas bisnis kayaknya bisa kita sholat secara sempurna. Kita perkirakan arah kiblat. Kemudian kita beruduk kan juga bisa. Ya kita beruduk dulu. Pastikan uduk dulu sebelum naik kereta. Yang mudah-mudahan enggak batal uduk kita ketika di atas kereta. Kemudian kita perkirakan kita lihat di Google Maps arah jalur kereta selama kira-kira 3 menit atau 4 menit ke depan kira-kira berubah enggak. Kemudian kita pastikan kiblat berdasarkan arah yang enggak berubah itu. Kemudian kita sholat berdiri dan menghadap kiblat. Ketika itu dilakukan berarti sholatnya enggak menghormati waktu. Sholatnya sudah menggugurkan kewajiban. Yang susah itu di atas mobil ya. Makanya saya tanya tadi kereta itu biasanya rata-rata kereta itu tidak akan belok-belok curam sebagaimana mobil. Kereta itu lurus-lurus banyak dulu kan. Baru nanti belok-beloknya sedikit kereta api. Jadi kalau misalkan enggak memungkinkan juga baru dihormati waktu. Baru dihormati waktu. Karena syarat untuk menjamaknya belum dapat ya. Syarat menjamaknya belum dapat. Tapi wallahualam andai kita ambil mazhab kadim imam syafi'i atau tahrid imam nawawi yang menyatakan asal ada masyakkah maka boleh menjamak. Walaupun masyakkah itu seperti sakit ya. Boleh menjamak. Wallahualam apakah boleh diambil. Tapi saya pribadi kalau mau tamat. Kalau mau tamat kan jama' itu dua saja. Kalau bukan jama' karena safar atau jama' karena makor. Nah sekarang kasusnya kita naik kereta api jam 3 sampai jam 6. Solat maghrib bisa dilakukan di tujuan. Solat zuhur bisa dilakukan di rumah. Lalu bagaimana status solat asar ya enak. Solat asar. Kalau memungkinkan solat sempurna di kereta. Berarti solatnya sudah menggugurkan kewajiban. Kalau tidak memungkinkan maka solatnya untuk menghormati waktu. Itu di jama' kezuhur tidak bisa. Karena sebabnya belum terwujud. Ya kecuali kita anggap bahwasannya itu adalah masyakkah. Ya itibar al-ma'al. Itibar al-ma'al. Kita anggap itu masyakkah. Jadi bu ya. Kalaupun tadi apalah. Kita anggap solatnya lihormati lwakti. Kemudian setelah kita sampai di tempat tujuan. Apakah itu kita kodonya harus itmam atau boleh untuk kosor bu ya? Solat yang ditinggalkan saat safar dan diganti saat safar boleh kosor. Ya. Wallahu ta'ala. Sekurang bu ya. Afwan. Kita baca kolom komentar ya. Dan para ustaz. Alhamdulillah. Soal bagaimana teknis mufarakah dari imam ketika solat? Pasang niat mufarakah. Kemudian kita tidak harus memisahkan diri dari safar. Kalau kita bisa memisahkan diri dari safar itu lebih baik ya. Tapi tidak harus memisahkan diri dari safar. Bagaimana ketika ada bangkai semut yang menempel pada pakaian ketika solat dapat membatalkan solat? Ya. Semua bangkai adalah najis. Semua bangkai adalah najis. Walaupun itu adalah lalat. Walaupun itu adalah semut. Walaupun itu adalah lebah. Kecuali ikan dan belalang. Ya. Ini dalam iddah kawain fikir kalau tidak salah ya. Atau dalam durus kawain fikir ya. Saya dulu lupa ya. Iddah. Kalau tidak salah dengan saya salim saya belajar dulu. Ada orang setelah solat dia buka pecinya. Nah ternyata di dalam peci terdapat bangkai lalat. Maka dia harus ulang solatnya kembali. Ya. Karena tidak mungkin lalat itu masuk ke dalam pecinya sebelum dia solat. Eh setelah dia solat. Pasti lalat itu masuk ke dalam pecinya sebelum dia solat. Berarti dia solat dalam kondisi membawa bangkai lalat. Kalau misalkan setelah solat kita baru nampak bangkai semut. Maka di pakaian ya. Bukan di dalam peci ya. Kalau di pakaian berarti ada kemungkinan bangkai semut itu muncul di situ setelah kita solat. Al-akhdu bil-aqal. Al-akhdu bi-aqra bil-wakti. Kita ambil standar waktu terdekat. Kapan. Bangkai semut itu najis ya. Itu juga fatwa yang tentang kutu daun yang dijadikan sebagai pewarna-warna merah. Kutu daun yang dijadikan bahan untuk membuat pewarna merah. Apa namanya? Karmin ya. Kalau tidak salah ya. Itu juga istimbad istimbad NU yang menyatakan itu haram adalah karena memang semua serangga itu najis kecuali berlalang. Semua serangga itu najis kecuali berlalang. Oke. Lanjut. Jadi itu bangkai haram ya. Masuk kutu. Lanjut. Sahkah solat kita menjadi makmum di belakang imam muhabbi yang tidak baca basmalah? Kalau ada imam yang tidak baca basmalah, kita husnuzan saja dia baca secara sir. Jangan dicari-cari tahu. Kalau kita cari tahu tidak sah nanti. Ada imam yang tidak baca basmalah, husnuzan saja kita dia baca secara sir. Jangan dicari-cari tahu. Tapi kalau kita sangat yakin, hakul yakin imam itu tidak baca basmalah. Bisa jadi dengan dia ngomong kepada kita. Ambo saya tidak baca basmalah sama sekali. Maka tidak sah solat kita di belakang. Ya. Tidak sah solat kita di belakang. Tapi kalau imam tidak baca basmalah, dah husnuzan saja. Tidak usah overthinking. Saya sering solat di belakang orang tidak baca basmalah, tidak saya tanya. Baca basmalah, tidak saya tanya. Saya husnuzan saja. Paling-paling bapaknya baca dengan sir. Ada orang solat ketika ruku tidak meletakkan kedua tangannya di kedua lutut. Tapi di bawah lutut. Bagaimana Bu ya? Meletakkan tangan di lutut itu sunnah. Meletakkan tangan di lutut sunnah. Kalau ditaruh di bawah lutut, ya. Sah juga ruku. Tapi tidak afdal ya. Ini juga banyak ya. Kenapa? Karena kalau sebenarnya tangan ditaruh pas di lutut, punggung jadi tidak rata. Sebenarnya kalau tangan ditaruh pas di lutut, itu punggungnya tidak rata. Agak-agak menjungki basaminangnya sedikit. Agak mendaki punggungnya sedikit. Maka boleh jadi dia taruh tangannya di tulang keringnya. Tapi kalau kita taruh tangan di lutut, ya. Sebagaimana sunnah laki-laki ya? Tangan itu dikembangkan sedikit. Selama tidak akan mengganggu orang sekitar kita. Orang sekeliling kita. Orang sebelah kanan dan kiri kita dalam solat jamaah. Tapi itu sunnah. Solatnya tetap sah. Batalkah solat sambil menangis terisak-isak? Kalau tidak bisa nahan isak, tidak batal ya. Tapi kalau sama seperti bersin. Kalau terisak-isaknya tidak bisa ditahan ya. Tahan suara sebisanya. Tahan suara sebisanya. Kalau nangisnya meraung-raung itu batal ya. Nangisnya meraung-raung batal. Kalau nangis terisak. Isakan itu tidak bisa ditahan. Sama seperti bersin tidak bisa ditahan. Saya mohon izin bertanya, Bagaimana status solat di belakang imam yang tidak macabas malah? Oke, tadi kita sudah sampaikan hukumnya ya. Izin keluar zoom sebentar. Mu'allaf solat baca fatihah tapi makhariyul huruf fatihahnya belum benar. Bagaimana akum solatnya? Atau dia harus belajar baca al-fatihah dulu dengan benar? Belajar saja sesuai kemampuan dulu ya. Belajar saja dulu sesuai kemampuan membaca fatihah. Walaupun salah-salah sedikit ya. Namanya mu'allaf. Namanya mu'allaf. Ya, belajar saja dulu sesuai kemampuan. Setidaknya makhariyul hurufnya dibenarkan. Setidaknya makhariyul hurufnya benar. Ya, ini memang mu'allaf ini PR besar kita. Ada di sini Sumatera Barat. Ini mu'allaf center. Dia bergerak benar-benar tidak ada dukungan dari siapapun. Ini kasihan juga. Padahal ini bas ya. Mu'allaf itu mesti diberikan subsidi sebenarnya. Paling tidak kalau menurut saya 4 bulan. Mu'allaf diberikan subsidi untuk apa? Agar dia bisa belajar Islam tanpa memikirkan cari duit dulu. Misalnya dipesantrenkan dia selama 3 bulan. Direhab dia selama 3 bulan. Untuk dia belajar dasar-dasar keislaman. Ibadah-ibadah harian. Kemudian juga landasan tawhid Islam. Perbedaannya dengan agamanya sebelumnya. Setidaknya mu'allaf itu diajarkan dulu sifat 20. Apa maksud wahdaniyah? Bagaimana kita menafikan Allah punya anak? Tindak sebenarnya itu. Apa maksud qidam? Bagaimana kita menafikan bahwasannya Allah tidak punya awal. Tidak ada akhir. Bakak. Gimana Allah berbeda dengan makhluk? Itu penting sebenarnya ya. Setidaknya itu. Jadi 3 bulan dikasih gaji. Gaji-gaji UMR. UMR payah kumbuh. UMR sini cuma 2 juta. UMR berkasih. Biar mantap. Biar dia tidak mikirkan nafkah selama dia ini. Tapi ya di Padang ini ada yang seperti itu. Tuh mu'allaf itu dibuatkan. Difasilitasi untuk kegiatan. Tapi dia tidak datang-datang. Kenapa tidak datang-datang? Dia masuk Islam. Setelah itu tidak datang-datang. Kenapa tidak datang? Karena dia sibuk cari nafkah juga. Ya ini PR kita bersama. Mu'allaf ini. Tapi ya tetap berusaha. Atau dia baca saja yang dia yakin bisa membaca dengan benar. Misalkan Bismillah. Saya sudah baca Bismillah. 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 Sampai sekira-kira jumlah huruf yang dia baca. Menyamai jumlah huruf Al-Fatihah. Kita menentang dulu. Tersyat akhir dulu. Kemudian baca tahiyat akhir. Tapi di kitab ya. Ketika saya baca tahiyat tadi. Padahal tertib turkun salat. Duduk tahiyat dan bacaan tahiyat itu dilakukan sama. Ya sama dengan berdiri, takbir, niat. Itu juga dalam kita berbeda-beda. Ada yang menyatakan berdiri dulu. Ada yang menyatakan takbir dulu. Kenapa berbeda urutannya Ustaz? Ya karena itu adalah tiga rukun dalam satu waktu. Sama dengan tahiyat. Dilakukan dalam satu waktu dengan duduknya. Tapi ini kalau saya lihat ya. Ini karena siak. Ya karena siaknya. Tahiyat itu menjadi inti. Kemudian kan enak nulisnya. Julu suhu. Enak. Wajulu suhu. Tahiyat dulu kemudian duduknya. Jadi enak. Marjat tamirnya ke mana? Marjat tamirnya ke tahiyat. Eh iya ke tahiyat. Julu suha ya. Eh tashahud. Wajulu suhu. Bacaan tashahud awal itu sampai mana ya? Apakah sampai bacaan Allah Masa'u'ala Muhammad? Ya itu minimal rukun ya. Saat izin bertanya. Saat sujud kaki dirapatkan atau direnggangkan? Mana lebih disunahkan? Wallahu'alam. Kaki dirapatkan ketika sujud. Apakah direnggangkan? Wallahu'alam. Itu juga bukan masalah syarat ataupun kewajiban yang masih dipenuhi ya. Yang penting ujung kaki dia tekan. Saya pernah baca buku Fiki Wadil Latu. Di situ ada tertulis. Saya rasa sujud laki-laki dan perempuan berbeda. Bedanya sujud perempuan paha dan kedua siku menempel ke perut. Ya betul. Paha dan kedua siku menempel ke perut. Istilahnya ditempelkan. Baah istilahnya ya. Kalau perempuan itu sujud agak-agak seperti lapik. Susah juga saya bahasakan bahasa Indonesia. Sujudnya perempuan itu sama dengan semua. Laki-laki itu disunahkan menenggangkan badan ketika sholat perempuan tidak. Jadi paha menempel ke perut. Tangan juga menempel ke janbay ya. Seperti ini ya. Itu sujud perempuan. Kalau sholat jamaah laki-laki juga seperti itu. Kalau dikembangkan nanti mengganggu orang sekolah. Bacaan tashahud ya harus sesuai dengan ilmu tajwid. Semua bacaan dalam fathiyah harus sesuai dengan ilmu tajwid. Dengan artian makharjul hurufnya harus pas. Akan tetapi sifat-sifat huruf ada sebagian yang dimaafkan. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Bia Zim bertanya. Boleh tidak membaca salawat nariah saat tashahud? Wallahu'alam. Salawat nariah ini yang bagaimana nih? Salawat nariah. Yang baca berzanji pula saat tashahud. Sampai itu saja salawat nariah? Ya sampai habis. Taman ala syaitina Muhammadin Lati tanhallu bihil uqad Watan fariju bihil kurab Watuqdaw bihil hawa'ij Watunalu bihil rawa'i Tidak terlalu banyak salawat kita. Saya tanya ini ya. Apa salawat nariah? Tapi ya zahirnya boleh saja ya. Tapi kalau lebih panjang pula sunnah daripada yang wajib Allah ma'alam. Saya tidak bisa katakan. Tapi rukunnya terpenuhi itu ya. Karena salawatnya memang lafaznya salawat Dan nama Nabi juga disebut nama Nabi Dengan nama lengkap beliau. Tapi karena terlalu panjang ini apakah Ya kan istilahnya Semuanya juga faidah-faidah salawat ya. Tanhallu bihil al-ukud Seperti itu Itu juga faidah salawat. Kalau zahirnya untuk sekarang saya jawab Itu tidak membatalkan salat. Dan salawatnya terpenuhi. Tapi apakah panjangnya bacaan salawat itu Apakah memberikan mudarat pada salat atau tidak? Allah wala. Itu perlu ditahkik. Saya cari tahu lah nanti ya. Sintanya Boya jika kita baca fatihah belum selesai Dan imam sudah keburu rukun. Fatihah belum selesai Imam sudah keburu rukun. Makmum itu lanjut selesikan fatihah Atau lanjut rukun ya. Apakah ini berlaku setiap rakaat. Tergantung ya. Kalau makmumnya masbuk Makan tak. Imam rukun langsung rukun. La yukallifullahu nafsan illa usaha Kelapangan makmum hanya sekadar membaca sampai situ. Tapi kalau makmumnya ngeyel Baca doa iftitahnya terlalu panjang Kemudian pas baca fatihah belum selesai Imamnya sudah rukun. Maka dia harus Membaca al-fatihah Andai dia tidak akan ketinggalan Dua rukaat dengan imam. Eh dua rukaat sorry. Dua rukun dari imam. Standar ikhtidak itu dua rukun ya. Kalau dia bisa tidak ketinggalan Dua rukun dari imam Maka sempurnakan fatihah. Kalau dia ternyata takut Akan ketinggalan dua rukun dari imam Maka imam rukun dia ikut rukun. Tapi nanti ketika imam Assalamualaikum Dia bangkit berdiri lagi. Kenapa? Karena sholat yang dia lakukan Tanpa baca fatihah. Dan dia bukan masbuk. Dia sebenarnya lapang. Dia sebenarnya mampu Untuk baca fatihah. Tapi dia tidak baca sempurna. Maka rakaat itu saja yang tidak sah. Sholatnya sah Tapi rakaat itu saja yang tidak sah. Jadi nanti Assalamualaikum imam dia berdiri lagi. Berdoa bebas dengan Lepaskan basara. Apakah membatalkan sholat? Tidak. Berdoa dengan basara. Boleh ya. Buya masih dikatakan Dapat sholat jamaah Itu batasannya apa ya? Apakah imam sudah tersyaut akhir Kita baru ikut Masih dapat jamaah Dapat jamaah Tapi pahala jamaahnya Hanya sebatas tersyaut akhir itu saja. Makanya ketika imam sudah tersyaut akhir Dan kita ada beberapa orang Sebaiknya kita Assalamualaikum dulu imam Kita buat jamaah baru Agar kita dapat jamaah yang sempurna. Apakah ada batas minimal terkait Keabsah niat sholat? Batas minimal Yang penting kita memberikan identitas Bagi sholat yang kita lakukan ya. Nampak beda antara sholat wajib Dengan sholat sunat Nampak beda antara sholat zubur Dengan sholat subuh Atau sholat zubur Dengan sholat asar Walaupun sama-sama empat akad Itu sudah jadi. Kata Ihram dalam takbiratul Ihram Maksudnya apa Bu ya? Mengharamkan. Ihram. Takbir lain disebut takbir Tapi takbir pertama dalam sholat itu Disebut takbiratul Ihram Karena mengharamkan sesuatu Yang sebelumnya boleh. Sebelumnya kita boleh berkalam Setelah takbiratul Ihram Tidak boleh berkalam. Sebelumnya kita boleh makan Setelahnya kita tidak boleh makan. Sebelumnya kita boleh bergerak banyak Setelahnya kita tidak boleh bergerak banyak. Sama dengan Ihram haji juga Dinamai Ihram karena itu ya. Sebelumnya boleh pakai wangi-wangian Setelahnya tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz Di marketplace ada sabun Menghilang najis berat Karena katanya sudah ada tanah Di dalam sabun tersebut. Apakah bersih najis berat? Wallahualaikum warahmatullahi wangi-wangi Mesti ada Kalau produk-produk yang dijual Mesti ada legitimasi muhi Fatwa muhi terkait produk tersebut. Kenapa? Karena kalau kita pakai sabun tersebut Dan kita campurkan ke air Berarti air bukan menjadi air bercampur tanah Tapi menjadi air mutagair Berarti airnya tidak lagi menyucikan. Sabun ya Anggap sabun karena mengandung soda Mengandung parfum Mengandung lemak juga Sabun pasti mengandung itu Yaitu bahan aktif Soda api dengan lemak Bahan aktif sabun Ya berarti mutagair airnya jadinya Karena air bercampur tanah Ya makanya Belum lagi itu Ya walaupun sabunnya diklaim sudah bercampur dengan tanah Ini sama dengan masalah kutek halal ya Ini kutek halal nih Kutek halal Kutek halal Boleh kamu farakah dengan niat saja Tapi gerakan solat masih mengikuti imam Tak boleh ya ketika kita keluar dari jamaah Kita tak boleh lagi ikut imam Kecuali ada darurat Apa daruratnya? Fitnah Nanti kita keluar dari jamaah Dan berbeda gerakan kita dengan imam Nampak betul perbedaan itu Nanti fitnah pula Ya enak? Tapi kalau misalkan takut fitnah Tak masalah Itu seperti kisah imam Ghazali dengan adiknya ya Imam Ahmad bin Muhammad al Ghazali Adik imam Ghazali Memisahkan diri dari abang beliau ketika solat berjamaah Sebenarnya enak boleh ya Hai'ah solat orang yang sudah mufarakah itu Jangan sama dengan imam yang sudah dia Dia kudeta Muzar apa hukumnya ketika baca fatihah dalam solat Dengan menyambung ayat satu ke berikutnya Karena ada yang menyebutkan Makruh ya Makruh Karena al-fatihah itu sabul mathani tujuh Maka kita penggal tujuh-tujuh ayatnya Kalau dibaca langsung itu makruh Membaca al-fatihah dengan satu nafas itu istilahnya ya Membaca fatihah dengan satu nafas itu makruh Jika mufarakah tapi kita baca lebih cepat dari imam Atau ada selesai rakaat Boleh Kalau khawatir fitnah itu boleh kita menyesuaikan gerakan Izin keluar Indonesia dan Indonesia sudah kasih fatwa yang warna merah itu halal ya Ustaz Ya Mui memberikan fatwa halal tapi Bahsul Masail NU Jawa Timur Kalau tidak salah menyatakan bahwasannya Karmin yang merah itu haram ya Karena najis Seperti Oreo yang pink disini halal Padahal ada yang warna merah dari yang serangga itu Dan itu buatan Indonesia Itulah Mui ini sepertinya memandang itu sebagai istihalah ya Karena zatnya sudah berbeda Mui saya yakin sepakat bahwasannya kutu daun itu najis Tapi kan sekarang yang kita makan bukan kutu daun lagi Istihalah itu seperti Seperti Parfum kesturi Walaupun itu diambil dari darah Darah kijang Darah kijang kesturi Masked there Walaupun kita ambil dari darah kijang kesturi Tapi ketika dia sudah berubah menjadi Parfum kesturi Maka itu Suci Nah barangkali Mui mengambil Konsep istihalah Kalau NU mengambil konsep Berarti sama dengan obat Obat apa namanya Tipus itu berarti ya Cacing kering Yang apa itu Yang ada orang Obat-obat Cina itu Ya Katanya obat kipun itu Dari cacing itu Itu bagian bentuk istihalah juga Atau bagaimana sih Kalau Kalau cacing itu Kayaknya masih cacing itu Kalau cacing hanya bedanya Ini cacing kering kan itu aja Ya Enggak yang Pernah kami lihat itu Dia sudah tidak bentuk cacing Sudah dalam bentuk kapsul Kalau tidak salah Iya Jadi cacing kering Termasukkan ke dalam kapsul Enggak Atau disini juga Obat tradisional Di Minang juga Air cacing Istilahnya Air cacing Itu aslinya Memang dari Najis Makanya Istihalah ini ketika Memang zatnya sudah Benar-benar berubah Seperti khamar yang berubah Jadi cukah Itu zatnya sudah Benar-benar berubah Itu baru bisa kita katakan Istihalah Tapi kalau seperti Ya Berarti kapsul cacing itu Enggak boleh ya Iya kecuali darurat Kalau darurat semuanya boleh Atau hajat lah Setidak Tapi memang Disarankan banyak orang Memang Apa gimana ya Kita Mengedukasi masyarakatnya Kemana kira-kira Apa kita tetap berikan Yang kami tahu Hukumnya Gitu Atau Bagaimana Itu Sarannya Karena banyak Di kampung Kami itu banyak Yang menggunakan Setidaknya kita Kita sampaikan hukum aslinya Kayaknya Iya disampaikan saja Hukum aslinya haram Tapi diperbolehkan Karena ada hajat Kita nak bilang darurat Karena ada substitusi halalnya Ada obat tipis yang halal Kan banyak Iya betul Tapi ada hajat disitu Kenapa? Karena Kalau pakai obat Yang halal ini Agak lambat Mungkin Saya pun tidak tahu Itu perlu penelitian Lebih lanjut Kita tanya lah Dokter Fakri Marifatani Mana nih Ini obat Cacing itu Apakah memang Sudah teruji Secara klinis Atau bagaimana Ketanya 50 Ada juga kan Di penelitian Itu ternyata Ada yang Tak berhasil Ada yang berhasil Kayaknya memang Lebih Fungsi imunnya Kan Karena memang Respon imunnya Bagus dengan cacing Bisa jadi Jangan-jangan Itu karena Ini Karena sugesti Jadi cepat sehat Bisa jadi Faktor Keimun Kalau daya tan tubuhnya Bagus Bagus Bisa jadi Cacing ini Memang Soalnya di penelitian Kan kemarin Sempat dicari Memang Ada yang diberikan Cacing Ternyata tidak sehat Ada yang diberikan Cacing Ada yang sehat Seperti Karena pertanyaannya Obat tipus Yang dari dokter itu Apakah terjamin Berbahan halal Semua Pak dokter Ini Banyak orang Formasi Kebanyakan Obat-obat itu Sekarang Banyaknya sintetis Ya Biasanya kan Darang Terus Obat-obat sirup itu Memang ada beberapa Yang masih Bersentuh dengan Alkohol Tapi kan Alkoholnya kan Untuk Bukan untuk Memabuk-mabukkan Alkoholnya bukan Kamar ya Kita katakan Alkohol itu Tidak Najis Yang najis adalah Kamar Ya Bukan kamar Kita tunggu berarti Patwa ulama Tentang Baca cacing Iya Baca cacing Ini perlu Pak ulamah Karena Sejauh yang saya tahu Itu Obat Cina aja Dibelinya di Toko Cina Jadi Saya Lebih berat Itu tidak Pernah lewat Bepomnya MUI Yang pertama Yang kedua Kalau Misalkan Madu Kita kan sering Madu itu kan Banyak yang Terus di Ruang samui Terus Susah Apa namanya Susah Memisahkannya itu Apakah Dibuang semuanya Atau bagaimana Madu Yang kemasukan semut Atau susu kental manis Ya Bagaimana Atau Ada juga Misalkan Beberapa Lauk-lauk Kita itu Ternyata Masa pagi Siangnya Sudah bersemut Dan semutnya Masih di situ Ya Ini semut-semut Kriminal ini Boleh dibunuh Jadi jangan dibawa Dalil Nak boleh bunuh semut Ini ada orang Nanya pada saya Ustaz Boleh kita pakai Kapur ajaib Kenapa Karena kan ada Adis Jangan bunuh semut Ya Lebah juga Nggak boleh dibunuh Saya bilang Ada adis-adis Hewan-hewan yang Nggak boleh dibunuh Yang burung hut-hut Juga nggak boleh dibunuh Tapi saya sampaikan Begini Manusia juga Nggak boleh dibunuh Tapi kalau kita Dibegal Jadinya boleh dibunuh Semut juga Semut-semut Begal ini Kadang kurang ajar Tapi ya Apa istilahnya Kalau lima nubti Umum balwa Juga Misalnya umum balwa Ini sama seperti bulu kucing Sama seperti bulu kucing Bulu kucing itu Aslinya najis Tapi kalau orang Diuji dengan banyaknya Bulu kucing di rumahnya Maka dia Ihtiras Dia singkirkan Yang bisa dia singkirkan Ada satu duan Yang sulit Dia ikhtiras Ya sudah Dimaafkan saja Tuan-tuan Tidak bisa juga Dibenturkan Dengan ini Kalau sebenarnya Ada kemungkinan Madara seperti itu Dihukumi Melihara kucing Jadi haram Tidak Tidak Tapi haram pula Melihara kucing Ya Umum balwat Karena melihara kucingnya Tidak haram Walaupun ya Bulunya najis Tapi kalau madu Itu kayaknya bisa disaring Dengan saringan teh Tapi agak lama Iya Oh berarti selama bisa Dibuangkan gitu ya Iya Susu kental manis juga Bisa dengan saringan teh Emang agak lama Turunnya Karena dia kental Saya terbayang Lauk pauk juga Karena saya pernah juga Goreng ayam disini Eh bersemut Emang parah Semuanya dia hajar Dituntung saja Iya Saya singkirkan saja Disingkirkan saja Semuanya sebisanya Kalau yang Tidak bisa disingkirkan Ya sudah itu Tambahan protein Tapi hukum asal Kita sampaikan ya Hukum asal Karmin itu haram Najis Hukum asal cacing Juga najis Sekarang Kalau misalkan Dikatakan boleh ya Kalau obat cacing itu Barangkali karena ada hajat Kalau karmin Mungkin istialah Saya tidak tahu ya Landasan Fatwa Mui Kenapa menyatakan itu halal Ya Tapi itu Kalau hukum asalnya Tetap kita katakan Itu najis Dan najis tidak boleh dikonsumsi Tergantung ya Orang berkidah wahabi Ini sama seperti syiah Maksudnya apa Ada wahabi yang dekat Dengan sunni Ada wahabi yang sudah Terlalu jauh Yang sudah terlalu jauh Itu mujassim Kalau kata Syekh Wabah Zueli Silahkan Masya lihat ya Syekh Wabah Zueli Itu membahas Hukum ikhtida Dalam hukum Salat jamaah Berimam kepada orang Fasik Fasik itu ada Fasik perbuatan Ada Fasik Dan kita katakan Kefasikan pemikiran itu Lebih parah Daripada kefasikan perbuatan Ini contoh ya Orang Islam Berzina dia setiap hari Mati Ada kemungkinan masuk surga Ada kemungkinan masuk surga Orang Kristen Tidak pernah berzina Seumur hidupnya Tidak pernah berzina Seumur hidupnya Tidak pernah berbuat jahat Seumur hidupnya Tapi dia Kristen Dia tidak mengakui Syariat Nabi Muhammad Mati dia Maka dia kekal di neraka Maka kita katakan Jangan dianggap Kemungkaran pemikiran Wahabi ini Tidak bahaya Ini mungkar juga Tapi yang mungkar Pemikirannya Ada yang bilang Ustaz kenapa Tidak fokus dengan maksiat Emangnya saya tidak peduli Maksiat Saya peduli juga Dengan maksiat Tapi maksiat pemikiran Juga mesti dipikirkan Kalau maksiat perbuatan Ada Satpol PP Tapi maksiat pemikiran Ini tidak ada Satpol PP Biar saya jadi Satpol PP Itu maksiat pemikiran Ya Sewa Bazu Eli Katakan Kalau wahabinya Mujassim Dan mujassimnya itu Sudah parah Sebenarnya Standar tajisim Pada ulama dulu Ini lebih ketat lagi Ya Ya ulama-ulama dulu Jelas-jelas seperti itu Kalau kafir dia Tajisimnya itu Mengarah pada kekufuran Maka tidak sah Salat di belakang wahabi Ya Wallahualam ya Seperti pernyataan Firanda lah dulu ya Jadi kita Menetapkan bahwasannya Allah punya sifat-sifat fisik Itu sampai Gamblang dia ngomong ya Kita Menetapkan Allah punya sifat-sifat fisik Seperti firanda Yang sebelumnya Mengatakan Allah menciptakan Adam Seperti bentuknya Allah Itu kufur Kalau kita mau jujur ya Allah menciptakan Ya Itu memang parah Pemikiran-pemikiran Seperti itu ya Tapi saya Belum buka Saya belum buka Ketengah-tengah awam Agak-agak Lumit Ya Silahkan lihat detailnya Di Sewabah ya Hukum bermakmum Kepada orang fasik Kalau kitab-kitab dulu Itu banyak Hukum bermakmum Pada orang fasik Paling-paling disebut Mu'tazilah Dan memang Bermakmum pada orang fasik Salat kita tetap sah Walaupun makhruh Tapi kalau kefasikan Yang sudah kekufuran Ya orang Minum tua Dia minum tua Kan fasik Tapi minum tua Karena dia Meyakini bahwasannya Tua itu Kamar tidak haram Itu kafir Atau orang yang Minjam Orang yang Bukan minjam Orang yang melakukan riba Melakukan transaksi riba Tapi dia Menyatakan bahwasannya Riba itu tidak haram Kalau orang Masih ranah khilafiah Misalkan nabid Masalah khamar Nabid Mungkin dia ikut Mazhab Hanafi Yang syaz dalam hal itu Atau masalah daging anjing Mungkin dia ikut Mazhab Maliki Yang juga syaz Berbeda dengan Mazhab Jumur dalam hal itu Atau dia ikut Mazhab Ya masalah riba Contohnya Dia menganggap bahwasannya Uang kertas yang ada sekarang ini Tidak berlaku Padahanya hukum emas dan perak Karena itu fulus Ya karena Maktamat mazhab syafi'i Fulus walaupun Murau wajah Itu tidak berlaku Itu ribawi dalamnya Nah barangkali seperti itu Itu tidak bisa kita katakan Fasik Tapi kalau orang-orang Yang kita sampaikan Seperti tadi Kefasikan Misalkan dia menghalalkan Khamar itu Sudah kafir Maka tidak sah Tidak sah Salat belakang orang kafir Ya Berarti kita takfiri Ustaz Kita takfiri Berdasarkan ilmu Berdasarkan standar Dan kita siap diuji Orang-orang ini melakukan takfiri Tapi standar takfirnya Kita lihat videonya kemarin ya Pak kata salah satu ustaznya Yazid Jawas Demokrasi adalah syirik akbar Berarti orang yang melakukan demokrasi Kafir semua berarti Syirik akbar katanya Ini kan bahaya pemikiran seperti ini Demokrasi syirik akbar Tapi taat ulil amri wajib Ini kan kontradiksi lagi ya Demokrasi syirik akbar Tapi taat ulil amri wajib Ini kacau Ya banyak sebenarnya yang perlu dibahas Sebenarnya saya Semua aliran sesat itu Perlu diluruskan Tapi yang paling nyolot Di media sosial Ya kelompok kawan-kawan kita Kalau kemahakan semut Najis Kalau digelas ada semut Jadi Rnya Najis Eh enggak Ini kan sudah kita bahas kemarin Najis Najis yang dimaafkan Termasuk hewan kecil yang tidak berdarah Termasuk semut Lalat Nyamuk Kepinding Dan seterusnya Ada orang yang senantiasa Mukhalafah dalam pergerakan sholat Kemudian ketika sujud terakhir Sangat lama Sehingga ketika Imam Ma'u Salam Seorang tersebut Berbangkit dari sujud Itu masih lewat dua rukun Haram Eh dua rukun Sholatnya belum batal Sholatnya belum batal Tapi kita sebenarnya Lewat satu rukun dari Imam Itu sudah haram Batalnya kalau sudah lewat Dari dua rukun Ya Tiba Standarnya dua rukun Apakah dua rukun sempurna Atau ketika Imam sudah mau masuk rukun ketiga Imam masuk rukun ketiga batal Jadi Jadi dia sujud terakhir Berarti sudah Batal sholat atau batal jamaah itu Ya Batal jamaah Batal jamaah ya Eh sorry Batal sholat Ya kenapa Karena sholatnya numpang kepada Imam Kecuali dia mau farakah terlebih dahulu Jadilah Ya Agak rumit nih Sholat jamaahnya Agak rumit ya Mungkin batal sholat ya Ya Sholat jamaah Kalau kita istilahnya sudah membayat Imam Kapan kita membayat Imam Ketika kita niatkan makmuman Lillahi ta'ala Seperti itu Kita sudah membayat Imam Ya Ikuti Imam Inna maju'ilal imamu liuqtama bihi Tapi standar Tidak itu tadi dua rukun Eh tiga rukun Rukun ketiga jadinya kena Sabun itu ada stem halal Malaysia Atas Singapur kayaknya Sabun yang Najis ya Tapi sabun itu karena kita katakan Membuat air menjadi mutagair ya Kan itu syarat Bersuci kan itu ya Allah yakuna Fil jasadi Mayu gairul ma' Bahwasannya di dalam Di tubuh kita Tidak ada hal yang akan mengubah Sifat-sifat air Itu juga cara mahus Bahaya yang viral Dulu katanya Kalau kita sabunan Kemudian kita siram Berarti bagian tubuh kita Disiram dengan air yang sudah Bercampur sabun Berarti tidak sah mandi kita Ya itu kan agak Eboh juga kemarin Memang dalam fikir Syaratnya seperti itu Tidak boleh di atas tubuh kita Ada hal yang akan mengubah Sifat-sifat air Tapi kalau tanah Tanah itu ya Kalau misalkan ada air Bercampur tanah Kita tidak akan sebut itu Sebagai air mutagair Ya Misalkan air sungai yang coklat Yang bercampur dengan Tanah gambut Seperti itu Maksud kutek halal itu Kuteknya tinggal dikopek Jadi gampang dibuka Oh itu bagus Ya pokoknya setiap Mau itu kopek dulu Ya Buya maaf Menyambungkan Kalau gerakan tetap Ikut imam Tapi kita nunggu terlalu lama Apakah bisa Mbak Tauka Salat Tidak Karena kita Menyesuaikan dengan imam Itu karena hajat Oh ya Kita rekat satu Sedangkan jamaah Tashahud awal Agak rumit Ini kayaknya Tidak boleh Seperti Ustaz George Katakan Karena duduk Tashahud awal Duduk imam Duduk Tashahud awal Sedangkan kita duduk Istirahah Duduk istirahah Tidak boleh lama-lama Ini bisa batalkan Solat Ini bisa batalkan Udah Mufarakah Belas aja Mufarakah Belas Keluar dari jamaah Kemudian pindah ke belakang Lebih utama Mana memperdalam Tajwid Atau Tajwid Karena ada beberapa orang Yang saya temukan Pandai Tajwid Tapi masalah fikir Masih awal Fikir dan Tajwid Fikir dululah Fikir dulu Baru Tajwid Ini orang Ditanya huruf syidah Tahu huruf rakawah Tahu ditanya Pembatal luduk Tidak tahu Ini kacau Di sini Masya Allah Tahsin Eh fikir-fikir dasar Tidak tahu Ya fikir itu Fardu'ain Ilmu Fardu'ain Didahulukan Ilmu Tajwid Misalnya kita kan Tugas kita adalah Membaca Quran Dengan baik Kita sudah bisa Membaca Al-Quran Dengan benar Tapi belum baik Ya Yang penting Benar dulu Standar kebenaran itu Kita tahu dalam fikir Standar benarnya apa tadi Mahratnya benar Enak Sudah jadi itu Ya itu sudah jadi itu Maka dahulukan fikir Kalau memilih Kalau tidak memilih Jalankan dua-duanya Belajar fikir juga Belajar tajwid juga Bagaimana membunuh nyamuk Dengan rakit nyamuk Gimana Ada mengatakan Ada membunuh dengan bakar Betul Ada membunuh dengan membakar Saya pribadi juga Saya pribadi juga Agak ragu Apakah listrik itu Bisa kita katakan Membakar atau tidak Tapi yang penting Asapnya ada Wallahualam Memenuh nyamuk Dengan rakit nyamuk Wallahualam Apakah itu bisa dikatakan Membakar atau tidak Izin lift Hukum memenuh semut Itu apa ya Tergantung Kalau semutnya begal Kita bunuh Bunuh dengan kekurajaib Kalau semutnya Tidak kriminal Jangan Kita bawa Kaca pembesar Keluar rumah Kemudian nampak Sarang semut Kita taruh Kaca pembesar Di atas semut Tadi Kemudian Karena panas Terbakar-terbakar Semutnya itu Zalim Jangan Kalau semutnya Mengganggu Salah jamaah Dua orang saja Imamnya normal Makmumnya gila Gilanya ini mirip Orang normal Kalau dia tidak tahu Makmumnya gila Sah lah Salat imamnya sah Salat imamnya sah Jamaahnya tidak sah Tapi ada dulu Saya Mustafa menyatakan Bisa jadi batalnya Salat makmum itu Membatalkan salat imam Tapi saya lupa Apa itu kondisinya Ketika salat makmum Dapat membatalkan salat imam Sebenarnya kan Salat imam itu Mustaqil Karena imam tidak wajib Memasang niat sebagai imam Tapi makmum wajib Memasang niat sebagai makmum Maka Boleh jadi Makmum itu batal Salatnya itu betul yang batal Kenapa? Karena berbeda Antara niat dengan salat Yang dilakukan Tapi kalau imam Rasa-rasanya Makmum Ya secara umum ya Sah atau tidaknya Salat makmum itu Tidak mempengaruhi Salatnya imam Maaf ya izin Lep dulu Izin tanya Saya pernah melihat Orang yang salat subuh Pas duduk Tasyaud akhir Tapi duduknya Tasyaud awal Bagaimana Akumnya Boleh Ya boleh Yang penting duduk Tadi ya Kita katakannya Tapi afdalnya Duduknya Duduk Tawarruk Dia mengatakan Kalau rakaat kedua Kan ini Kalau rakaat kedua Itu kan duduknya Duduk iftiras Saya tanya Kalau dia salat Witir cuma satu rakaat Kira-kira duduknya Tawarruk Atau iftiras Iya kan Pusing dia jawab Ini dia Salat witir Tapi tidak tiga rakaat Dia salat witir Cuma satu rakaat Kira-kira duduknya Tawarruk Atau iftiras Kan aneh jadinya Salat satu rakaat Duduknya tawarruk Salat dua rakaat Duduknya iftiras Salat tiga rakaat Seperti maghrib Duduknya tawarruk Lagi itu aneh Makanya kita pakai Dalil umum Tashahud al-akhir Ya tashahud akhir Jadi tashahud Pada rakaat kedua Yang dimaksud Di hadis yang lain itu Bukan tashahud akhir Tapi tashahud pada rakaat kedua Sekarang tashahud Dalam sholat subuh itu Dibilang tashahud akhir Iya Dibilang tashahud pada rakaat kedua pun Iya Tapi lebih dekat kemana dia Lebih dekat kepada tashahud akhir Makanya tadi pertanyaannya Kelurusan cara berpikir Salat witir satu rakaat Tawarruk Salat maghrib tiga rakaat Tawarruk Salat subuh dua rakaat Tawarruk Itu aneh Tinggalan dua rukun Berarti imam sudah sampai Etidal kita masih fatihah Berarti ya Imam sudah mau sujud Baru batal ya Imam sudah mau sujud Baru batal Ini bertanya Biar rekomendasi kita Pekir dasar untuk anak-anak Biar Anak-anak belum paham dalil ya Jadi belikan saja Buku tuntunan sholat lengkap Untuk anak-anak Bagi saya itu sudah sangat bagus Diberikan buku yang besar Kepada anak-anak Maka anak-anak akan bosan membaca Tidak akan tamat-tamat Dia baca buku itu Untuk anak-anak ya Tapi tetap Tidak ada yang bisa Menggantikan guru Ya Berapapun buku yang kita punya Tidak ada yang bisa Menggantikan guru Berguru dulu Baru punya buku banyak Seperti Ustaz Munzir Ini luar biasa Insya Allah Saya juga mau nyusul Ustaz Munzir Saya iri juga Saya lihat buku banyak Namun bisa nyusul Bisa seperti Siali Jum'ah Satu gedung Itu isinya buku semua Dan itu Tabah pribadi Bagaimana tindakan kita Ketika kita sholat Sunnah Kemudian ada yang mengangkat kita Menjadi imam Bagaimana sholat Kita harus Kita tidak mengubah niat Kita tetap sholat sunnah Lanjut Ya sholat imam Jangan ditukar-tukar Kita mau jaharkan Al-Fatihah Atau tidak Itu terserah kita Itu imam Yang penting makmum Ketika dia sudah membayat Kita jadi imam Dia harus ikut pada kita Kalau kita imam Kita mau akui Dia sebagai makmum kita Atau tidak Itu terserah Itu maksudnya Imam tidak wajib Memasang niat sebagai imam Dengan kata lain Imam tidak wajib Mengakui makmumnya Tapi makmum Mesti mengakui imam Tapi sholat Berimam kepada Orang yang sholat sunnah Kita sholat wajib Bermakmum kepada Orang yang sholat sunnah Itu hukumnya makruh Nanti kita bahas ya Hukum sholat jamaah Itu tak tarihi Al-ahkam Al-khamsah Juga Tidak cuma satu Ada kalanya sholat jamaah Itu haram Kapan itu Imamnya sholat jenazah Makmumnya sholat asar Itu haram Jadi tidak datar juga Habis itulah dulu Para masyaih ya Kemudian berakah Suara kita juga Sudah lumayan melawan juga nih Kemudian kita diberikan Dari Allah S.W.T Berdiri sejajar Di belakang imam Kemudian kita takbir Pas di belakang Makmum shah pertama Pas di belakangnya Bukan di baris shah Bukan di baris shah Tapi pas di belakang Makmum pertama Kemudian kita Colek bahunya Takbir dulu Baru colek bahu Jangan colek bahu Dulu baru takbir Berarti orang ini Mundur untuk orang Yang belum sholat Jadi orang yang Disab pertama Mundur untuk kita Berarti Makmum yang di tengah Tengahnya itu berarti ya Betul Yang di belakang imam Makmum yang di belakang imam Itu yang mundur Berarti ya Tapi kita takbir dulu Ini kan cara juga Diceramahkan Atau dijelaskan Oleh para buda kita Di masing-masing Jadi Kadang-kadang Jamaah itu Bahkan Sholat sendiri Sampai habis Sholat di belakang Dengan posisi sendiri Tiada lagi jamaah Yang tidak tahu Setelahnya Tapi sholat sendiri Sampai habis Sah ya Tapi makruh saja Karena berdiri sendiri Itu makruh Berdiri sendiri Oh iya Apakah itu dihitung Jamaahnya atau tidak Dihitung juga Jamaahnya dihitung Tapi makruh Saking makruhnya Berdiri sendiri Saat sholat jamaah Makruhnya berdiri sendiri Bahkan ketika Cuma ada satu imam Dan satu makmum Dua-duanya Mesti buat sah Dua-duanya disunahkan Untuk membuat sah Karena makruhnya Berdiri sendiri Dan istilahnya Seperti itu Makmum Makruh Berdiri sendiri Terus gimana caranya Kalau saya makmum Sendirian Ya sudah Kamu nempel ke imam Jadikan imam itu Sebagai kawan sah Kamu kan itu Saking makruhnya Tapi sholatnya Jamaahnya juga Tetap sah Dan caranya Jangan dilakukan Hal seperti ini Di masjid yang orangnya Belum teredukasi Nanti marah Ini PR juga kan Ini PR juga bagi kita Karena Umumnya Gak tau lah Di daerah-daerah Kawan-kawan yang lain Tapi umumnya Kita di Sumatera Barat Belum Mesin-mesinnya Belum Dikanal paham Kepada jamaahnya Soalnya begini Iya Karena di Sumatera Barat Ini banyak kajian sunah Tapi kurang kajian wajib Ustaz Iya Jadi Repot juga kan Yang Yang Di belakang imam pun Barangkali Tak mengetahui juga Mungkin kalau kita Kasih kode colek Betul Makanya sebaiknya Niat kita Niat kita colek itu Apa Itu kan bukan Gak pakai niat pun Gak masalah Gak pakai niat ya Berarti kan Gak terhitung Menyempurnakan sah Kan Ingin kita Menyempurnakan sah Oh iya Berarti tidak terhitung Sebagai gerakan Di luar gerakan salat Yang disengajar Iya Jadi nanti Mundurnya Bareng ya Satu mundur Jadi Safnya terpelihara Kita mundur Meluruskan dengan Saf belakang Berarti dia persis Sekali Di samping Makmum pertama Ha iya Kira-kira seperti itu Wallahualam Baik Ada penghormatan Yang barangkali Kurang layak Kami berikan Mudah-mudahan Sebagaimana Allah Berikan kepada kita Kesempatan untuk Berkumpul Walaupun dengan Ruangan zoom ini Allah juga berikan Kepada kita Kesempatan untuk Berkumpul bersama-sama Dengan Rasulullah S.A.W Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih.